Intro Tapi sebelumnya, sudah pada kenal sobat otan yang satu ini kan? Yeay! Yaps, bekicot adalah siput garat yang termasuk dalam keluarga moluska atau hewan yang tidak bertulang belakang. Intro Salah satu ciri khasnya adalah dia selalu pergi dengan membawa rumahnya. Hihihi Tidak hanya hidup di darat, bekicot juga jago memanjat. Tak jarang kita sering melihat bekicot berada di sekitar tanaman. Hmm, sehebat apa sih kamu dalam memanjat? Jago mana sama toke atau cicak? Waktunya pertunjukkan! Waduh Agen, kamu ngapain? Malah potong-potong kertas gak jelas gitu? Kater yang tajam ini akan disiapkan sebagai media untuk dilewati bekicot teman. Apa dia mampu melewatinya? Atau justru dia terluka? Perhatikan baik-baik, si bekicot mulai bergerak. Waih, mulu sekali jalannya. Kater yang tajam pun tak mampu melukainya. Bahkan dia terlihat santai melewatinya, tanpa tergores sedikitpun. Punya ilmu kebal atau gimana sih? Bukan selap, bukan sihir teman. Bekicot memang memiliki lendir yang selalu menjaganya sekalipun terhadap benda tajam. Tapi segala kehebatan yang dimilikinya akan pudar ketika bekicot berhadapan dengan garam dapur. Nah, jika terdapat garam di sekitarnya, maka dia akan sembunyi di dalam cangkangnya. Bekicot bergerak menggunakan otot tebal tunggal yang berfungsi sebagai semacam kaki. Pergerakan otot inilah yang menyebabkan gelombang perut dan terjadinya penghisapan udara di sekitar perut bekicot. Sehingga dia mampu menempel pada benda apapun. Luar biasa kamu, sob! Oh iya teman, binatang bercangkang ini bukan hewan asli Indonesia lho. Ada yang tahu dari mana asal-usulnya? Ya, benar! Dia berasal dari negeri yang jauh di mata, yaitu Afrika Timur. Namun penyebarannya hampir ke seluruh penjuru dunia, akibat terbawa dalam perdagangan. Bekicot merupakan hewan invasi terburuk, yang artinya dia mampu berkembang biak secara cepat sehingga populasinya pun kian meningkat. Tidak susah baginya untuk mencari pasangan. Karena siput berjangkang ini memiliki kelamin ganda atau yang disebut juga hemaprodit. Kedua tentakel di bawah mata ini merupakan sensor atau indra peraba sekaligus pencumannya yang berfungsi untuk berburu makanan. Kegemaran yang memakan tumbuhan menyebabkan dia disebut sebagai hama. Tapi jangan salah teman, Bekicot tidak hanya makan tumbuhan saja lho. Pada musim-musim tertentu, Moluska ini akan berburu daging yang merupakan sumber protein. Mengapa demikian? Selain sumber protein, daging merupakan makanan cadangan di saat Bekicot melakukan hibernasi atau masa tidur panjang untuk menghemat energi. Doile, gaya banget ya! Proses hibernasi dilakukan ketika Bekicot merasakan tidak nyaman pada cuaca-cuaca tertentu. Jadi, proses seperti ini tidak hanya terjadi saat musim dingin atau penghujan saja. Seluruh tubuhnya akan masuk ke bagian dalam cangkang dan kemudian dia akan menutup lubangnya dengan lendir, teman! Cairan ini nantinya akan membeku yang bertujuan untuk mempertahankan kelembapannya saat proses tidur panjang. Bahkan, beberapa jenis siput mampu hibernasi selama 3 hingga 4 tahun. Terima kasih telah menonton!